Biar jadi, biar jadi perwira-perwira dia. Terima kasih. Semenjak kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir J dengan lima tersangka masih bergulir, kemunculan adik Yosua bernama Reza Hutabarat langsung menhebohkan publik. Adik Brigadir J, Reza Hutabarat merupakan seorang polisi yang kini bertugas di Jambi. Sosok Reza Hutabarat kini mulai menyita perhatian publik setelah kerap menyapa dengan penikutnya saat lift TikTok beberapa waktu lalu. Yang membuat warganet heboh adalah penampilan dan ketampanan Reza Hutabarat itu sendiri. Seperti yang baru-baru ini terlihat, jika sosok Irma Hutabarat membagikan momen ketika mengunjungi rumah pribadi kediaman keluarga Brigadir J yang berada di Jambi. Dalam kesempatan itu, Irma Hutabarat yang tengah lift di Instagram menyoroti beragam reaksi penonton yang menanyakan soal Reza Hutabarat. Tampak sosok Reza Hutabarat yang mengenakan baju hijau hanya tertawa malu menanggapi beragam komentar yang mempertanyakan dirinya menyebut ingin menjodohkan Reza dengan anaknya. Yang menjadi sorotan, tak sedikit yang mendoakan Reza Hutabarat menjadi jenderal lebih dari kakaknya. Brigadir Jik, Irma Hutabarat yang telah menanggap adik Brigadir J sebagai anaknya sendiri ini pun juga meminta doa yang terbaik untuk Reza yang kini bertugas di Mabes Poli. Bahkan tak sedikit yang memanggil Reza dengan sebutan jenderal kupu yang berarti siap budan atau anak bungsu. Selain terpesona kepada ketampangan Reza Hutabarat, ada juga yang memberikan semangat untuk berjuang mencari keadilan dari kasus pembunuhan Brigadir Jik. Profil Reza Hutabarat, mengikuti jejak sangkakan ofrian Syahyuswa Hutabarat atau Brigadir Jik, Reza Hutabarat juga merupakan seorang polisi. Reza Hutarabat seringkali disapa dengan sebutan Brigda LL Hutabarat dan sempat ditempatkan di Mabes Polri. Namun usai insiden pembunuhan Brigadir Jik, ia dipindah tugaskan ke Polda Jambi. Pria berusia 22 tahun tersebut adalah putra dari Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntan, yang memiliki tiga orang saudara yakni Uni Hutabarat, Mendiang Nofrian Syahyuswa Hutabarat, Brigadir Jik, serta Dea Hutabarat.